selanjutnya kita akan belajar menggambar proporsi tubuh wanita 9 kali tinggi kepala sebelum mulai menggambar kita siapkan dulu alat gambarnya yang pertama kertas gambar, penggaris, penghapus, dan pensil langkah pertama kita buat dulu garis lurus vertikal atau ke atas sepanjang 27 cm kita ukur 27 cm setelah itu garis ini kita bagi menjadi 9 bagian masing-masing 3 cm 3 cm caranya 27 kita beri tanda masing-masing 3 cm kelipatan 3 cm 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan yang terakhir adalah 27 setelah kita bagi menjadi 9 bagian seperti ini sudah kita titik-titik-titik selanjutnya kita buat garis mendatar sejauh 4 cm jadi 2 cm di kiri, 2 cm di kanan kita buat garis lurus mendatar 4 cm pada masing-masing garis ini kita beri nomor mulai dari yang paling atas kita beri nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pasti adalah pasti yang terakhir ini adalah angka 9 kalau tidak 9 misalkan 8 atau 10 itu berarti salah selanjutnya kita sesuaikan dengan ukuran titik tubuh garis nomor 2 nomor 2 ini kita naikkan 1,5 cm kita naikkan 1,5 cm kemudian kita titik nah, di titik ini kita juga akan membuat garis mendatar sejauh 4 cm atau 2 cm di kanan 2 cm di kiri 4 cm kita beri nama garis 1,5 di angka nomor 6 kita naikkan 1 cm 6 naik 1 seperti biasa kita garis mendatar 2 cm 2 cm totalnya 4 cm di sini kita beri nama 5, 2, 3 nomor 9 ini kita naikkan 1,5 cm kita beri nama 8,5 setelah tingginya kita sesuaikan selanjutnya kita akan menyesuaikan lebar lebar garisnya sesuai dengan lebar tubuh nomor 0 dan 1 garisnya kita ukur 2 cm 2 cm berarti 1 cm kanan dan 1 cm kiri kalian kalian tidak perlu ditulis seperti ini karena ini kan saya menerangkan jadi harus saya tulis kalau kalian tidak usah nomor 0 kita ukur 1 cm kiri 1 cm kanan begitu pula dengan nomor 1 1 cm kiri 1 cm kanan totalnya 2 cm nomor 1,5 ini lebarnya 4 cm kalau 4 cm berarti 2 cm kanan dan 2 cm kiri nomor 3 lebarnya 2,2 cm jadi 1,1 cm kanan dan 1,1 cm kiri 1,1 cm itu caranya gini caranya gini ini kan 1 cm di sini jadi 1 cm lebih 1 strip itu namanya 1,1 cm kita ukur 1,1 cm di kiri dan 1,1 cm di kanan nomor 4 ini lebarnya 4 cm jadi 2 cm kanan dan 2 cm kiri nomor 5 kita lewatin sekarang kita langsung ke nomor 5,2 per 3 nomor 5,2 per 3 ini lebarnya adalah 2 cm jadi 1 cm kanan dan 1 cm kiri 6,7,8 kita lewatin sekarang kita ke 8,5 8,5 ini lebarnya 1,5 cm jadi 0,7 cm kanan dan 0,7 cm 1,5 cm kiri nomor 9 yang terakhir ini adalah lebarnya 2 cm jadi 1 cm kiri dan 1 cm kanan setelah semuanya kita titik seperti ini disesuaikan dengan lebar badan selanjutnya kita hubungkan titik-titiknya 1 cm 2 cm 1 cm 2 cm 1 cm yang terakhir kita buat leher leher di sini 1 cm jadi 0,5 cm kanan dan 0,5 cm kiri jangan lupa dikasih tangan tangan itu mulai dari 1,5 cm sampai ke 4 cm 1,5 cm ke 4 cm di sini juga kita buat 1,5 cm sampai ke 4 cm tidak cukup sampai ke 4 cm saja tapi di sini akan kita beri telapak tangan caranya gini apakah sudah terlihat seperti bentuk tubuh seorang wanita garis bantu dan keterangan akan saya hapus biar nanti rapi setelah kerangkanya jadi selanjutnya kita beri daging, kita beri wajah, kita beri rambut dan kita beri tangan selamat menikmati 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 selamat menikmati